Al-Fatihah Muka surat 31 Tentang keutamaan Tauhid Dan apa yang dia hapuskan Yang berupa dosa-dosa Disini tabiin dari Ma'al-Mausullah Ini adalah isim mausul Ini adalah sebagai apa Tapi robitnya apa Pengikat antara silah dengan isim mausulnya Domir yang terhapus Takdirnya Apa yang dia hapuskan Yang berupa dosa-dosa Irtisor Meringkas Dan ini bahkan dalam berbagai bahasa Bahkan dalam bahasa kita Perkataan apa Misalkan Seorang wanita Didatangkan kepada dia Seorang tamu lelaki Tapi karena trauma Langsung dia bilang Saya benci Saya benci Maksudnya Saya benci dia Lapa dia dihapus Untuk meringkas Ini biasa Dalam berbagai bahasa Maf'ul bin dihapus Itu biasa Dikasih Mungkin ada anak kita Dikasih Apa itu Nasi goreng Udah Maksudnya dia bilang Tak nak Tak nak Maksudnya tak nak itu Nah ada yang terhapus Itu biasa Untuk meringkas Nah ini juga sama Yukafir Yaitu Yukafiruhu Dan dalilnya adalah Firman Allah Ta'ala Tentang keutamaan Tauhid Orang-orang yang beriman Dan Yaitu dalam keadaan Boleh jadi ini Wawunya wawuhariah Boleh juga wawunya ini Wawuh atas Tidak masalah Mereka tidak mencampurkan Keimanan mereka Dengan kezoliman Sebenarnya Mana keutamaannya Yaitu Lafad yang terhapus Dari ayat Terhapus karena Pedirikas Al-Ayah Ikro'il ayata Baca Ayat sampai akhir Akmiril ayata Yaitu Ula'ika lahumul Amnu wahum muhtadun Mereka itulah Orang-orang Yang mendapatkan Keamanan Dan mereka itulah Orang-orang Yang mengikuti Petunjuk Jadi jawabannya Ada Pada kelengkapan Ayatnya Keutamaan Tauhid Adalah Mendapatkan Keamanan Di dunia Dan di akhirat Juga mendapatkan Hidayah Di dunia Dan di akhirat Syarahnya Insya Allah Akan disebutkan Oleh beliau Kita baca Matanya dulu Sahabat Termasuk Luqabat Pengawas yang Rasulullah Pilih Beliau Abu Walid Terima kasih Barang siapa Bersaksi Bahwasannya Tidak ada Sesembahan Yang benar Kejuwali Allah Satu-satunya Tidak ada Sekutu Untuknya Jadi Taukid Diperkuat Diberihal Betul-betul Tidak mau Menyembah Yang lain Dan bahwasannya Muhammad adalah Hambanya Dan utusannya Dan bahwasannya Isa adalah Hambah Allah Dan utusannya Jadi kita beriman Kepada Nabi Isa Tetapi Tidak seperti Yang dibayangkan Oleh orang-orang Kristian Kita meyakini Isa Hambah Allah Dan utusannya Dan kalimat Allah Yang Dia lemparkan Dia berikan Kepada Mariam Kalimat Disini Masda Tetapi yang dimasukkan Adalah Isim maf'ul Yaitu apa Yaitu Mukalambih Atau Al-Maklum Yang dikalimatkan Yang dihasilkan Dari kalimat Jadi Nabi Isa Itu bukan Kalamullah Kalamullah Bukan maf'ul Bukan sifat Allah Nabi Isa Tetapi Hasil dari Kalimat kun Dan ini biasa Masda Tetapi Yang diinginkan Adalah Isim maf'ul Seperti apa Rodun Bimakna Mardudun Nisa Hukum Harusul Lakum Haras Masda Tapi maksudnya Adalah Mahrusul Lakum Ini untuk Membantah Orang-Maklum 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 Nasoro Kami pernah Dapat pertanyaan Itu Dari Ikhwah Di Mana Di Sumatera Orang-orang Nasoro Di sana Tak tahu Nasoro Bata Atau Yang lainnya Membuat Kalian sendiri Akidah Ahlu Sunnah mengatakan Kalamullah dan kalimatullah itu bukan makhluk Sekarang kalian sendiri Juga di dalam hadis Nabi Mengatakan Nabi Isa Isa itu adalah kalimatullah Berarti Akidah Ahlu Sunnah Mewajibkan kalian Mengakui benarnya Akidah Nasara Bahwasannya Isa memang bukan makhluk Banyak yang pening Betul juga Kalau kita tak belajar baik-baik Maka kita akan pening Tak belajar Nahu yang baik, tak belajar Akidah yang Mendalam, kita akan bingung menghadapi Syubuhat orang-orang Nasara itu Kalimah dimaksudnya Kalimah maksudnya kalam Makanya kita katakan Yang dimaksudkan dengan kalam Atau kalimah disini adalah Ini adalah masdar Tapi yang diinginkan adalah isim maful Objeknya, hasil dari kalam Bukan kalam itu sendiri Karena hadis ini Telah dijelaskan dengan dalil yang lain Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya perumpamaan Isa Di sisi Allah Itu seperti perumpamaan Adam Allah menciptakan Adam Itu dari tanah Kemudian dikatakan kepadanya Jadilah engkau Maka terjadilah dia Jadi Isa dikatakan Kalimah tulang Bukan karena dia Adalah kalimah itu sendiri Tapi hasil dari kalam Bukan kalam Tapi hasil dari kalam Tetap Isa makhluk Sebagaimana Nabi Adam juga makhluk Baik Kemudian Waruhum minh Dan ruh yang datang dari Allah Bukan maksudnya pecahan dari Datnya Allah Bukan mustad dari Datnya Allah Tapi ruh Dari ruh-ruh Ciptaan Allah Allah mencipta ruh Sebagiannya dikirimkan kepada Maryam Untuk membentuk Isa Dan sebagainya Jadi Isa itu bukan Bagian dari Allah Tetapi Dia bagian dari Ruh yang Allah Ciptakan Sebagaimana Makhluk-makhluk hidup Yang lain Dan Barang siapa Meyakini Bahwasannya Syurga adalah benar Dan neraka Adalah benar Hakun artinya adalah Watiun Yaitu Betul-betul ada Ini maksudnya Hak 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 Ya Hidku Artinya adalah Betul-betul ada Sesuai kenyataan Ini bantahan kepada Orang-orang ahli kalam Yang mengatakan Syurga dan neraka Ini hanyalah Tahoyulatil ambiyak Hayalan para nabi Agar orang jadi baik Ditipu dengan Khurafat-khurafat Ad Kholahullahul Jannata Alam Kana Minal Amal Allah akan memasukkan Dia ke dalam Syurga Ala Di sini Sababiyah Yaitu Dengan sebab Apa yang Dia amalkan Ini kemungkinan pertama Kemungkinan lain Insya Allah Dibahas di dalam Syarahnya Sebelum masuk ke Dalil ketiga Inti dalil kedua Apa Keutamaan Tauhid adalah Allah Memasukkan Pelakunya Di dalam Syurga Sesuai dengan Amalan Dia Disebabkan oleh Amalan Dia Atau Berdasarkan Amalan Dia Kemudian Dalil yang ketiga Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Dalam Sohih Haim Diri hadis Iqban Ibn Malik Radiyallahu Anhu Al-Ansuri Al-Badri Beliau Peserta Perang Badar Maka sesungguhnya Ini kalau Kita tidak membaca Lafat-lafat sebelumnya Cuma Memang hadisnya Diambil Bagian yang Diinginkan Aja Lir Bukhari Wa Muslim Tadi Ahrojah Yaitu Bukhari Muslim Maka Sesungguhnya Allah Mengharamkan Terhadap neraka Untuk Memakan Untuk Menyiksa Orang yang Mengucapkan La ilaha Ilallah Ya Be'tadi Ini Jumlah Fi'li Ya Fi'mahali Nasbin Sebagai hal Dari Bumir Hua Lihat Mana Hua Yang sesuai Disitu Itu Hua Pada Tolak Orang yang Mengucapkan La ilaha Ilallah Dalam Keadaan Dia Mencari Wajah Allah Dengan Kalimatnya Tadi Jadi Mengucapkan La ilaha Ilallah Ikhlas Bukan Karena Paksaan Orang Lain Bukan Karena Seperti Orang Munafik Takut Dicela Maka Saya Tahlilan Bukan Tapi Lillahi Dalam Mengumad Tauhid Yang 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 Menjelaskan Tentang Keutamaan Tauhid Dan Dosa-dosa Yang Dia Hapuskan Menjelaskan Sebagian Sebagian Makanya Jasa Tauhid Itu Besar Sekali Makanya Orang Yang Menghalangi Dakwah Tauhid Ini Dia Kejahatannya Besar Sekali Menghalangi Orang Dari Kebaikan Yang Paling Besar Yang Mampu Membakar Semua Dosa Mungkin Yang Lain Ini Kalau Dihalangi Juga Dosanya Besar Tapi Tauhid Kalau Sampai Dihalangi Dakwah Tauhid Ini Pelakunya Maklul Dillah Termasuk Penjinayah Yang Paling Besar Menghalangi Dakwah Para Nabi Dan Rasul Sebenarnya Menghalangi Dakwah Para Wali Wali Yang Jadi Wali Wali Allah Dan Tauhid Adalah Kewajiban Yang Paling Besar Lebih Besar Dari Kuasa Zakat Haji Jihad Dan Sebagainya Intinya Memang Tauhid Wah Huwa A'wamul A'mali Takfiran Lidzumuh Dan Tauhid Adalah Amalan Yang Paling Besar Penghapusannya Terhadap Dosa Dosa Makanya Dalam Arba'in Nawawi Di dalam Hadis Anas Dan Juga Dikuatkan Oleh Hadis Abidah Allah Ta'ala Berfirman Dalam Hadis Kutsi Yabna Adam Lau Bal Lulubu Ka'an Anas Sama Sumal Titani Lam Tus Rik Bish Yai Wa Fartulaka Alama Indaka Wala Ubali Alama Fika Wala Ubali Wahid 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 Anak Adam Kalaupun Dosamu Itu Mencapai Tempat Tempat Di Langit Mencapai Kolong Langit Atau Ujung Ujung Langit Anan Yaitu Ujung Ujung Langit Kemudian Engkau Berjumpa Denganku Dalam Keadaan Engkau Tidak Menyekutukan Denkanku Sesuatu Apapun Aku Akan Menghampuni Dosa Dosa Yang Engkau Miliki Dan Aku Tak Peduli Tak Isah Yang Pertanya Jangan Berbuat Syirik Makanya Orang Yang Mengajak Pada Tauhid Uluhi Ini Jastanya Sangat Besar Tapi Kebanyakan Masyarakat Tak Paham Menyangka Kita Merusak Tradisi Ini Demi Keselamatan Mereka Bukan Itu Salah Makanya Satu Hadis Perlu Dijelaskan Dengan Hadis Yang Lain Memang Kalau Belajar Tidak Habis Memang Hasilnya Boleh Salah Faham Harapan 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 Bisah Betul 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 Jari Yang Yang Lain Menyatakan Apa Yang Allah Ampuni Itu Terkait Dengan Hak Allah Karena Tauhid Allah Tapi Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Korupsi Nanti Banyak Yang Menuntut Dari Kiamat Orang Orang Yang Tidak Mendapatkan Biaya Ini Orang Yang Tidak Terbantukan Ini Harusnya Duit Untuk Haji Ternyata Dia Makan Dia Kebas Itu Urusan Yang Tidak Akan Diampuni Sampai Orang Yang Terdolimi Memaafkan Atau Mengambil Pahala Dia Dan Sebagainya Betul Entah Setelah Berapa Ribu Tahun Yang Seharinya Juga Seribu Tahun Tapi Ini Ada Kabar Gembira Yaitu Walaupun Walaupun Dosa Dia Itu Menyebabkan Dia Masuk Neraka Yang Selama Mungkin Sebanyak Gerikil Di Dunia Yang Satu Gerikil Itu Nilainya Seribu Tahun Tetap Ada Harapan Suatu Saat Dia Masuk Surga Makanya Tauhid Walaupun Dosa Yang Lain Ada Kita Masih Manusia Tapi Pegang Tauhid Baik Baik Masih Ada Harapan Bukan Tujuannya Untuk Merelehkan Dosa Kita Di Dunia Sabar Terhadap Kefakiran 60 Tahun Banyak Yang Tak Sabar Bagaimana Akan Sabar Dengan Neraka Yang Seharinya Seribu Tahun Dan Sebagainya Jadi Hadis Ini Mengandungi Harapan Agar Orang Tidak Saya Tak Mungkin Keluar Dari Teraka Saya Sekalian Jadi Tentara Syaitan Aja Akhirnya Betul-betul Jadi Penjahat Di Dunia Merusak Segalanya Maka Tetap Orang-orang Yang Jahat Itu Diberi Kabar Gembira Janganlah Kalian Putus Asal Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Semuanya Dijelaskan Dengan Ijemah Para Mufasirin Yaitu Jika Dia Mau Bertaubat Sesuai Namanya Iblis Ablasa Yaitu Putus Harapan Allah Sudah Mengatakan Abawas Takbar Sudah Enggan Dan Menyombongkan Diri Dia Tak Mengambil Pelajaran Dari Nabi Agam Sekedar Apa Sekedar Tapi Jangan Diremehkan Sekedar Makan Dari Tanaman Yang Allah Haramkan Itu Lalu Dibuang Ke Bugi Kalau Istilahnya Dibuang Tapi Tadkalah Adam Dan Istrinya Berdoa Rabbana Zolam Na Amfusana Dan sebagainya Diampuni Iblis Tak Mau Untuk Mengambil Pelajaran Dari Itu Malah Semakin Sondong Malah Bersumpah Akan Menyesatkan Bani Adam Sebanyak Banyaknya Sampai Hari Kiamat Lain Antara Iblis Dengan Adam Maka Malaikat Diberi Pelajaran Allah Tengok Orang Yang Selama Berapa Nibu Tahun Beribadah Di sampingmu Ternyata Di hatinya Ada keburukan Macam Itu Ini Manusia Yang penuh Dengan Syahwat Penuh Dengan Kekurangan Ternyata Dicabar Dengan Dursa Dia langsung Mohon Ampun Langsung Menyesal Menangis Dan sebagainya Inilah Kelebihan Manusia Dibanding Dengan Teman Kalian Itu Jadi Ada Hikmahnya Allah Menciptakan Manusia Membandingkan Dengan Karakter Iblis Dan seterusnya Tidak Putus Asa Iblis Memilih Putus Asa Dia Itulah Manusia Kita Bukan Robot Bukan Malaikat Kita Banyak Dosa Tapi Allah Memberikan Kesempatan Untuk Menghapus Dosa Dosa Jatuh Bangun Lagi Jatuh Bangun Lagi Itu Biasa Memang Lama-lama Semakin Terlatih Lama-lama Semakin Waspada Semakin Hebat Dengan Pengalaman Pengalaman Yang dimiliki Karena Kegagalan Adalah Keberhasilan Yang tertunda Kekalahan Adalah Kemenangan Yang diakhirkan Manusia Akan Mendapatkan Pelajaran Dari yang Seperti itu Iblis Begitu Salah Satu Dan Dimarahi Langsung Dah Belah Sudah Memang Alhamdulillah Kita Diberi hidayah Untuk Berhati Lembut Untuk Mengingat Dosa Mohon Penyampunan Walaupun Suatu saat Dosa Lagi Tapi Berusaha Membersihkan Diri Pakaian Dicuci Berkali-kali Akan Kotor Lagi Tapi Jangan Kutus Asa Sekalian Kotor Tak Apalah Bukan Kita Akan Berusaha Membersihkan Pakaian Kalau Sepertinya Tetap Beli Diselamatkan Beli Pakaian Baru Manusia Tak Kutus Asa Mestinya Ya Lahu Nama Allahu Atlam